Halo Sobat Rens, selamat beraktifitas untuk kalian semua. Video kali ini kita akan membahas para begal yang terlalu nekat dalam beraksi. Saking nekatnya, ia seringkali mencelakai korbannya. Hal ini membuat orang-orang menjadi waspada saat berada di luar rumah. Berikut video-video aksi pembegalan yang sedang marak terjadi. Kawanan pembegal menahan laju pengendara motor di jalan Raya Setu, kota Bekasi belum lama ini. Ia bersama rekan-rekan yang melancarkan aksinya di tengah jalan yang sangat sepi. Si korban lantas pasrah menyerahkan sepeda motornya. Sama seperti yang terjadi di kawasan Karantengah, Tanggerang. Kawanan pembegal sangat nekat melancarkan aksinya di siang hari. Para pelaku bahkan mengaku sebagai polisi untuk mengelabui korbannya. Para pelaku pun berhasil membawa lari sepeda motor si korban. Terima kasih telah menonton! Seorang pengemudi mobil menjadi target sekelompok pembegal yang mengendarai mobil. Ia bahkan diikuti masuk ke dalam bagasi rumahnya. Merasa terancam, si pengemudi melakukan perlawanan dan menghantam mobil pelaku. Terima kasih telah menonton! Perhatikan gerak-gerik dua pelaku begal ini. Ia terlihat memakai jaket pengemudi ojek online saat beraksi. Melihat bocah yang bermain ponsel, ia tiba-tiba mendekat dan mengambil ponsel si anak. Dua orang pelaku begal menyatroni sebuah bengkel yang sedang tutup. Setelah berhasil melancarkan aksinya, ia bergegas meninggalkan lokasi. Nahas kedua pembegal tak fokus hingga berakhir diungsep ke lubang pembuangan oli bekas. Itulah tadi update video terbaru dari Trendsnesia. Jangan lupa pentengin terus video-video dari kami ya. Terima kasih Trendsnetik dan sampai jumpa!